Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus, let's see today's inspiration from Psalm 105 and verse 3. Inspirasi hari ini dari Masmur 105 ayat 3. Glory in His holy name, let the heart of those who seek God rejoice. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Alkitab mengatakan, bersuka citalah dan sekali lagi kukatakan bersuka cita. Rencana Tuhan adalah agar semua anak-anaknya senantiasa bersuka cita. Setiap raja, setiap presiden ingin agar warganya bergembira. Bapak juga demikian. Bapak kita di surga juga menginginkan anak-anaknya bergembira bersuka cita. Alkitab mengatakan bersuka cita dan sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Bagaimana kita bersuka cita? Di sini dikatakan. Carilah wajahnya. Mereka yang mencari wajahnya akan bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Carilah Tuhan. Jadi apabila engkau mencarinya, apa yang terjadi? Dia akan memberimu segalanya. Akan mengamankanmu. Dan menjagamu seperti menjaga biji matanya. Ia mempedulikan engkau lebih dari orang yang lain. Jadi engkau tidak perlu khawatir tentang apapun. Itulah sebabnya Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Aku tak akan kekurangan apapun. Aku tidak memerlukan apapun apabila ada Tuhan. Daud sendiri dulunya adalah gembala yang baik. Setiap gembala, setiap domba, ia perhatikan. Hal yang sama. Bapak kita di surga ingin mempedulikanmu. Jadi carilah yang di pagi hari. Dan senantiasa setiap waktu. Bukan hanya saat ada masalah. Haleluya. Musa. Karena dia sudah berdiri di hadapan Tuhan. Sehingga saat ia dihadapkan dengan laut merah. Ia tidak perlu puasa dulu empat puluh hari. Karena dia sudah melakukan itu. Jadi dia hanya menunjukkan tongkatnya dan membelah lautan. Jadi carilah wajah Tuhan. Dan kau akan bersuka cita. Mari kita berdoa. Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kau lah Tuhan yang Maha Besar. Tuhan, buatlah anak-anakmu bersuka cita. Karena Alkitab mengatakan. Karena Alkitab mengatakan. Mereka yang mencarimu. Mereka yang mencarimu. Akan bersuka cita. Dan itu seperti suatu perintah. Kau mengatakan, bersuka cita lah. Sekali lagi ku katakan bersuka cita. Jadi tolonglah. Supaya anak-anakmu senantiasa bersuka cita. Hapuskan masalah mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. God bless you, God bless you.